Halo brother brother fighter, jumpa lagi di kurde channel Kali ini kita akan membahas tentang pemain-pemain MMA dan juga pertanian-pertanian MMA di channel ini Nah, kali ini kita akan membahas tentang Fight Night 47 yang akan bermain di TV One 4 September 2021 jam 10 malam Nah, sebelum kita membahas jangan lupa subscribe channel ini dan juga like video ini, alright? Oke, brother brother fighter kali ini kita akan bertandingan debut Yaitu dari Feederweight Bout antara Hanif melawan Fahri dari debut Nah, untuk Hanif itu sendiri masih memalu dalam bertanding Teknik memukulnya dan juga untuk grapplingnya masih ragu-ragu Inilah yang perlu ditingkatkan dan perlu diperbaiki lagi ke depannya Karena dalam partai debutnya Hanif pada saat itu Dia masih ragu untuk melakukan teknik kombinasi Kombinasi pukulan dan takedown Masih mengandalkan takedown, masih mengandalkan menunggu lawan untuk memukul Dan mungkin strategi dia yang digunakan Tetapi itu tidak akan terlihat efektif Seperti tidak ada keraguan dalam menyerang lawan Nah, inilah yang perlu diperbaiki yaitu teknik kombinasi grappling Maupun kombinasi takedown dengan pukulan Nah, ini adalah yang patut digarisbawahi untuk Hanif Karena walaupun basic bertarungnya dari gulat Kita harus mengetahui dan juga meningkatkan teknik striking Bermain di atas, bagaimana mengantisipasi dan juga defense di pertarungan atas Jadi untuk Hanif berlatih lagi untuk mendapatkan kombinasi bagaimana men-takedown lawan Dan juga berlatih lagi bagaimana menggunakan kombinasi pukulan dan teknik bermain atas Untuk Fahri sepertinya dia juga bermain atas nih Tapi apakah dia juga mengandalkan bermain bawah Sepertinya ini akan menarik untuk ditonton pertandingan seperti ini Nah, nantinya kemungkinan pertandingan ini akan berlangsung 2 ronde atau 3 ronde Ini akan seru gitu Tidak akan berlangsung sebentar Ini yang kita harapkan Oke, bagi teman-teman Secara statistik Kita bisa melihat bagaimana permainan Hanif dan juga Fahri Kita tidak bisa melihat karena memang ini ada pertandingan debutnya Kita berharap Kedua pemain ini dapat bermain secara imbang dan juga fair play di pertandingan nanti Nah, bagi kalian mendukung Hanif tulis di komen Dan bagi kalian mendukung Fahri tulis komen di bawah Tapi saya berharap Fahri ini dapat menunjukkan suatu kejutan sebagai partai debutnya sekarang Mudah-mudahan tidak nervous atau canggung lagi dalam bertarung Antara Hanif dan Fahri Kita akan melihat pertarungan-pertarungan yang seru sepertinya Oke Untuk pertandingan selanjutnya Nah, ini akan semakin seru nih mengenai Johnson nih Johnson ini memiliki basic bertarung Usu Sanda Tapi teknik grappling dan ground ini yang luar biasa Karena atom weight ini dia bertarung secara cepat Memukul maupun menendang Serta membanting takedown maupun teknik groundnya Apalagi Johnson memiliki teknik reversal yang luar biasa ini Yang patut diantisipasi oleh lalu Dan kita berharap Johnson ini meningkatkan teknik efektivitas pukulan Serta mengambil moment Bagaimana men-take down lawan dan mengambil moment dari sini Johnson juga memiliki kemampuan untuk membanting lawannya Ini yang berbahaya bagi lalu Masalahnya adalah stamina Stamina dari Johnson Jangan sampai di ronde ketiga ini menurun Karena memang stamina yang dikeluarkan pada saat bertarung ronde pertama dan kedua Sangat menggebu-gebu oleh Johnson Dan kita berharap stamina di ronde ketiga ini masih bertahan Karena ketika stamina Johnson di ronde ketiga sudah low atau lemah Ini merupakan kesempatan lawannya itu lalu untuk mengalahkan Johnson Mengambil kesempatan disana Jadi berhati-hati Johnson disana Untuk lalu dia akan kembali ke oktagon Kembali ke oktagon untuk bertarung melawan-lawannya Dan mempersiapkan segalanya dengan baik Saya berharap lalu ini dapat mengimbangi Johnson di pertandingan kali ini Dan juga pertandingan baik bermain atas maupun bermain ground Tetapi kalau bisa ambil kesempatan dan teknik-teknik ground ini yang perlu diantisipasi Serta ditingkatkan karena memang efektif untuk mengalahkan lawan Jangan hanya berpangku pada permainan stand up, pukulan maupun tendangan Jadi kita bisa mengambil kesempatan di permainan ground disini Secara kuncian-kuncian maupun secara moment grappling maupun kuncian-kuncian RNC Yang bisa diambil di pertandingan kali ini Oke mudah-mudahan kedua-duanya sangat seru bertanding disini Kemungkinan saya melihat disini adanya keseimbangan secara statistik Johnson dan lalu ini bertarung sampai 3 ronde Dan mudah-mudahan jangan sampai berdasarkan nilai Kita berharap pertarungan ini ada yang TKO disini Ataupun menyerah dengan kuncian Oke buat Johnson dan lalu kemungkinan saya memegang Johnson disini Dan teman-teman bagi yang mendukung lalu tulis apa alasan kalian Dan juga bagi yang mendukung Johnson tulis alasan kalian Saya bukannya berpihak pada salah satu pertarung Tapi saya melihat statistik pertandingan Nah setelah itu kalian boleh mendukung yang mana satu Oke kalau menang kita akan dukung Karena ini adalah pertarungan dan olahraga yang perlu didukung Jangan sampai menghina secara personal Tapi ini adalah permainan di pertandingan Karena oktagon itu apapun bisa terjadi Yang sangat jago pun bisa kalah Karena momentum itu sendiri Oke Kita beralih ke pertandingan ketiga Nah ini seru nih pertandingan ketiga ini Suandaru melawan Heru Ini adalah pertandingan yang luar biasa akan terjadi Seperti pertandingan antara Suandaru melawan Sopyan Basic bertarung dari Suandaru ini memang bertarungnya boxing Saya paling suka Saya paling suka gaya bertarung Suandaru ketika bertarung bermain stand up Dan Heru adalah basicnya adalah Muay Thai Nah ini memiliki pertarungan stand up yang bakal seru nih terjadi nih Baku pukul akan terjadi disini Dan gaya pertandingan Suandaru ini saya suka adalah gaya boxingnya dan pukulan-pukulannya yang efektif Dan juga stamina Ini yang saya suka dari Suandaru Staminanya luar biasa Tapi untuk permainan ground Ini yang perlu dilatih lagi bagaimana untuk bermain ground escape Dan tentunya bagaimana mendapatkan posisi mountain Dan bagaimana men-take down lawan untuk mengefektifkan kemenangan Nah untuk Heru sendiri Masih banyak PR yang harus digali Bagaimana mengantisipasi serangan dari Suandaru Keduanya memang offensive Ini badak ketemu badak Seperti Sopyan dan Suandaru Di pertandingan-pertandingan sebelumnya Ini badak ketemu badak Saling menyeruduk Saling offensive Inilah yang paling seru dalam pertandingan One Pride MMA ini Memang pertarungan atas ini yang Yang luar biasa panas Dan apakah nanti Suandaru akan memenangkan pertandingan melawan Heru Ataukah Heru yang akan memenangkan pertandingan ini Kita berharap Suandaru disini dapat memaksimalkan Dan juga Heru dapat mengoptimalkan hasil latihannya untuk bertarung disini Secara statistik mereka seimbang Tapi saya lebih bertumpu pada Suandaru Lebih memilih Suandaru diperadakan kali ini Tapi kita gak tahu Siapapun bisa menang disini Bagi yang mendukung Heru tulis di komen Bagi yang mendukung Suandaru tulis di komen Apa alasannya Tapi alasannya secara teknis dan secara statistik Oke Bukan alasan secara pribadi Oke Disini kita berharap Heru untuk menunjukkan kemampuan yang terbaik Untuk menandingi Suandaru Diperandingan kali ini Oke Kita beralih Ke Final Fight Ini adalah Final Fight yang seru nih Akhirnya Super Mario datang kembali bermain Di Bantam Weight Boat kali ini Di Fight Night 47 tentunya Di Fight Night 48 akan ada pertandingan seru lagi Nah diperandingan kali ini Mario melawan Yaakub Secara ranknya terlampau jauh disini Tapi ini adalah kesempatan bertarung Yaakub Untuk melawan rank yang tinggi Dan kemungkinan kemenangan bisa terjadi Karena memang di MMA siapapun bisa menang Yang penting adalah strategi dan momen itu sendiri Disini Mario memang Gaya bertarungnya luar biasa Bermainan atas Maupun permainan bawah diladenin Tapi yang penting adalah Kelebihannya dia Dari postur tinggi Dan juga panjang tangan Dan kaki bisa menjaga jarak lawannya Untuk tidak men-take down dia Permainan atas bawah ini bisa diladenin sama Mario Terlebih lagi Mario ini merupakan Satu club Satu camp Dengan Pak Diswardi Steve Wardi The Bocak Lau The Piton Yang jago dalam kuncian Nah inilah yang bisa dimanfaatkan oleh Mario Teknik kuncian maupun teknik ground and poundnya Tapi kebanyakan si Mario Banyak mengandalkan ground and pound Serta elbow strikenya Nah disini adalah kita Kita berharap disini Mario dapat Menjaga stamina nya untuk dapat bertarung Sampai 3 ronde disini Kita berharap juga perlawanan dari Yaakob disini Perlawanan dari Yaakob walaupun Lebih rendah tinggi Bisa membawa Mario Take down ke bawah Nah PR nya adalah Bagaimana meng-counter Mario di bawah Kalau di atas mungkin Yaakob bisa mengimbangi Permainan fight atas Tapi untuk permainan bawah Mario masih lebih Secara statistik lebih Berpengalaman dan juga memiliki skill yang lebih dari Yaakob Inilah yang perlu digaris bawahi Dan perlu dicermati Bagaimana Yaakob Dapat meningkatkan Kemampuannya skill kill nya Dan mempersiapkan strategi Nah bagaimana strategi Untuk melawan Mario di pertandingan kali ini Kita gak tau Siapa tau ada kejutan Yang akan ditujukan oleh Yaakob Di pertandingan kali ini Bisa jadi Yaakob bisa mengalahkan Mario Di pertandingan kali ini Tapi Mario tentunya Tidak mudah untuk dikalahkan Nah Di pertandingan kali ini Tetap Saya secara statistik Melihat dari kemampuan Tentunya Saya memilih Mario Disini Bagi teman-teman yang mendukung Mario Tulis di komen Bagi teman-teman yang mendukung Yaakob Tulis di komen Bagaimana pertandingan ini Akan berjalan dengan baik Dan tentunya Siapakah yang menang Di pertandingan kali ini Oke Nah Brother Fighter Tentunya banyak yang bertanya-tanya nih Kemana pertandingan-perandingan yang lain Kemana J.K. Saragi Kemana Rudy Ahong Kapan Rudy Ahong main Kapan J.K. Saragi main Dan tentunya kita juga Memberikan kesempatan One Pride juga Dan TV One memberikan kesempatan Untuk para pemain Yang berada di rang bawah Untuk bermain Dan juga partai debut Untuk masukkan Pemain Untuk memberi kesempatan Para pemain debut Berkancah di One Pride juga Siapa tahu ada Bibit-bibit unggul Yang bisa bertarung di One Pride Ini yang memberi kesempatan Buat mereka Nah Kesempatan kesempatan pertandingan kali ini Yaitu dari rang-rang bawah Rang-rang yang Di atas 20 besar Ini diberi kesempatan Untuk bertarung Sehingga mereka ada kesempatan Kalau berpotensi Mereka berkesempatan Untuk bertanding Melawan rang-rang Yang di 20 besar Serta Melawan rang Yang ada di 10 besar Inilah kesempatan Buat mereka Seperti Yaakub Kesempatan Yaakub Dan juga pertandingan Dari rang 20 besar Atau 30 besar Di Suandaru Melawan Heru Dan juga partai debut Dari Hane Fahri Dan juga partai debut Johnson lalu Inilah yang kita tunggu-tunggu Sebenarnya Walaupun nanti Mereka masih grogi Atau masih Canggung Dalam pertarungan kali ini Tapi kita berharap Kedepannya mereka akan Bertarung secara Optimal Di pengalaman-pengalaman Yang mereka alami Di One Pride MMA Nah ini kalau gak salah Mario pernah bertarung Di One Championship Kalau gak salah Walaupun Walaupun kalah Tetapi Turut bangga juga Ada pemain Indonesia Yang juga bertarung Di One Championship Dan kita berharap Pemain-pemain kita Juga bisa bertarung Di Internasional juga Apapun itu Kita dukung Kalah menang Kita dukung Yang penting adalah Berkancah Di Internasional Dapat bermain Di luar negeri Dan juga memberikan Peluang bagi mereka Untuk memiliki pengalaman Bertarung Oke Segitu aja informasi Dan juga keseruannya Untuk melihat jadwal kali ini Tanggal 4 September 2021 Jangan lupa Siapin alarm Dan standby di TV One Bagi kalian yang tidak Menonton di TV One Tentunya kalian akan Menonton di Channel One Pride MMA Yaitu dengan menjadi Membership Kalian akan bisa Melihat langsung live Dari channel tersebut Dan juga Jangan lupa Mendukung channel ini Subscribe channel ini Dan subscribe channel One Pride MMA Dan juga channel-channel Yang mendukung MMA di Indonesia Oke Dukung terus MMA Di Indonesia Supaya Petarung-petarung kita Bisa bertanding Di kancah internasional Oke Tetap sehat dan semangat Bye-bye Terima kasih telah menonton